Jangan saya pak, gak bisa pak Minta tolong teman-teman yang lain saja yang sudah menguasai Enggak, sungguh saya gak bisa, saya gak bisa Gak bisa pak, mohon maaf gak bisa Coba teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hebat Berguna Bertemu lagi dengan saya Afir Masyuri Dalam channel kebanggaan kita bersama Hebat Berguna Nah pada pertemuan kali ini kita akan bincang-bincang Bagaimana sih cara memimpin doa yang benar Dalam suatu perkumpulan ketika sudah diakhiri acaranya Pasti akan ditutup dengan doa Atau untuk mengawali acara juga pasti akan dibuka dengan doa Nah biasanya nih yang akan ditunjuk adalah orang-orang itu-itu saja Nah kita sebagai public speaker harus siap juga dong Kalau misalkan kita tertunjuk secara mendadak Jangan sampai kita seperti yang sudah saya contohkan lagi Saya ditunjuk oh jangan saya bingung dan lain sebagainya Minimal kita harus memiliki cara Kita harus mengerti bagaimana cara memimpin doa yang benar Pastinya sesuai dengan etika syariat Islam Yang sudah diajarkan oleh para ulama Nah gak usah lama-lama berikut adalah Bagaimana cara memimpin doa yang benar Yang sudah disepakati oleh para ulama Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Yang pertama silahkan kalian mengucapkan ta'ud Kalimat ta'ud terlebih dahulu ya Yang kedua silahkan kalian mengucapkan lafad tahmid terlebih dahulu Alhamdulillahirrabbilalamin Boleh ya Hamdan naimin hamdan syakirin juga boleh Baik Kemudian yang selanjutnya silahkan dilanjutkan dengan kalimat sholawat Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammadin Nah setelah ini selesai Dikatakan oleh para ulama ini adalah sebagai gerbang ya Saat kita bermunajat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diawali dengan membaca tahmid Muji kepada Allah terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai tawasulnya agar doa kita sampai dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah selanjutnya adalah doa yang kita inginkan Baik Doa yang kita inginkan ini apa Kemudian jangan lupa kalau memang kita ini bisanya memimpin doa dengan doa yang arat Meskipun sedikit kita lantunkan saja Misalkan saya akan memberikan contoh Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad Wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa maghfirotan ba'dal maut Hawin alayna fi sakarotil maut Wa najata minan nar wal afwa'in dalhisa Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hambamu yang berlumur dosa Bermunajat Serta memohon kepadamu Ya Allah Dengan curahan rahmat dan kasih sayangmu Ya Allah Dengarkanlah serta terimalah doa hamba Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kami sadar kami tak pantas untuk memasuki surgamu Ya Allah Namun hamba juga tidak kuat untuk diploskan ke dalam neraka Ya Allah Oleh sebab itu ampunilah hamba Ampunilah dosa-dosa hamba Terimalah setiap amal hamba Ya Allah Tebalkanlah iman kami Ya Allah Untuk seluruh sahabat-sahabat kami Mudahkanlah segala urusannya Untuk saudara-saudara kami Mudahkanlah rezekinya Berikanlah mereka kesehatan lahir dan batin Ya Allah Anugerahkanlah kepada mereka Anak keturunan yang soleh Yang soleh Yang membakakan kepada mereka Ya Allah Mudahkanlah segala urusan mereka Rabbana atina fit dunia hasana Mafil akhirati hasana Tau wakina adha banar Amin Ya Rabbal Alamin Nah jadi kesimpulannya Yang harus kalian perhatikan Itu adalah etika bagaimana membuka doa Saya ulangi sekali lagi Silahkan kalian mengawali dengan ta'ud A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Tahmid Ya memucik kepada Allah Alhamdulillahirrabilalamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Atau cukup Alhamdulillahirrabilalamin Yang ketiga Dilanjutkan dengan membaca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dan selanjutnya Poin intinya adalah berdoa Apapun doa yang kalian bisa sampaikan Ya kepada seluruh Sahabat-sahabat kalian Doanya kalian yang bisa itu adalah Allahumma firlana zhunubana Wali walidina warhamhum Kama robbaunasui warabuli Ucapan yang itu Dan dirangkai dengan doa Yang menggunakan bahasa Indonesia Kemudian ditutup dengan Rabbana atina fit dunia hasana Wafil akhirati hasan atau wakina ala banar Mudah kan sahabat-sahabat berguna Jadi kalian Sudahlah Enggak usah Kalian ini underestimate Atau diri kalian Tidak percaya diri Tidak yakin dengan diri kalian Saat kalian ditunjuk oleh siapapun Untuk memimpin doa Misalkan silahkan Afin Masyuri berdoa Sebagai etika Kalian pastinya harus menunjuk Siapa yang lebih sepuh Ataupun yang lebih tua terlebih dahulu Atau mereka yang A'lamu Minggum dinan Yang lebih paham Terhadap pengetahuan agama Kalau mereka sudah menolak Kalian harus menerima Siap kapanpun Jika kita ditunjuk Untuk memimpin doa Dengan panduan Yang sudah saya sampaikan tadi Nah sobat-sobat berguna Mudah-mudahan Ini semua bermanfaat Untuk kita semuanya Amin ya robbal alamin Siapapun bisa untuk memimpin doa Ya Karena doa adalah Mukul ibadah Atau otak daripada ibadah Doa'u Mukul ibadah Itu kata Rasulullah Salam Terima kasih See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh